Ini udah, udah ke tinta ini udah berlapuk banget nih Tuh, kelihatan gak? Udah berjamur rotinya Tintenya tuh udah busuk temen-temen, udah ada belatu Sertifikat sama mereka tuh pernah dimaling sama orang Oh pernah dimaling sama orang? Mama juga yang perjamu sertifikat ini biar balik Sekarang udah balik Yo, what's up Braille? Balik lagi barengan gue Irvan Jayani Dan sekarang hari Kamis 25 Juli 2024 jam 16.22 Ya, dan sekarang gue sedang berada di kota Palembang Lebih tepatnya di tujuh ilir Lorong Danau Kenapa gue bisa kesini? Karena ada yang nge-tag gue di satu video tentang kisah Pak Wing Videonya ini Terima kasih telah menonton! Nah itu, dan sekarang gue sudah berada di lokasinya Cuman Alhamdulillahnya ini Pak Wing ternyata sudah di follow up sama pemerintah setempat Dibawa ke rumah sakit Cuman gue penasaran sama orang yang pertama kali memvideokan Sehingga bisa viral di kota Palembang ini tentang Pak Wing Dan dampaknya sangat besar teman-teman terhadap kehidupan Pak Wing bersama istri Kita langsung coba tanya aja Oke teman-teman, jadi ini kita udah barengan sama siapa namanya Kak? Namanya Sahnas Namanya Sahnas Kenalin Raffi Ahmad Jadi ini Kakak yang pertama kali memvideokan tentang Pak Wing dan istrinya Kak, aku boleh tahu enggak kenapa kamu videoin Pak Wing lalu di upload kan itu ya? Pertama kali uploadnya di mana? Di Youtube atau di Instagram? Di Instagram langsung ya? Nah itu kenapa pertama kali kalau boleh tahu mau memvideokan Pak Wing? Karena kan istrinya ini sakit udah lama kan? Pak RT juga udah usaha ke sana-kesini kan buat perjuangin Cuman karena enggak ada data jadi enggak bisa Oh ini enggak ada datanya? Iya, si istri enggak ada data jadi enggak bisa diproseskan, enggak bisa ditangani Terus juga udah 2 bulan lebih mau buat si istri yang sakit Jadi terus mama juga kan, mama saya tuh Tersentuh gara-gara itu mau ngurusin seru-seruannya ini Siapa? Si istrinya mau ke lurah, ke capil Nah terus mama juga di capil, di ini kan, ditolak Pertamanya ditolak Karena ada data tadi ya? Mama terus perjuangan tuh Bu, tolong bang Bu Sampai mama mohon-mohon sama kepala capilnya Buat ini, buat mau buatin data sama Ibu Nurwala Terus mama pulang cerita kan Kalau ditolak, yaudah mah, kalau gitu kita pirelin aja Oh berarti, ah ditolak dulu nih ya? Enggak langsung dibawa rumah sakit Ditolak, tapi ujung-ujungnya bisa sama kepala orang capil Bisa setelah video di... Enggak belum, mama mohon-mohon tuh Lama banget sampai di capil Terus bisa... Ujung-ujungnya kepala capil bisa ACC Terus mama pulang kan cerita Terus, mah kalau gitu kita pirelin aja Kalau pirelin aja, mungkin banyak orang yang bantu Tau gak sakitnya apa? Katanya sih kanker payudara Kanker payudara, itu istrinya ya? Dara, nana, keluar terus Dari dadanya itu? Oh, kita bisa ngebayangin ya teman-teman Itu sakitnya kayak gimana Lalu ceritain tadi Terus kasih yang ini Kalau pirelin aja, sehari-hari Ngebayangin si pasien ini Udah keluar, gak bisa cari uang kan Udah bisa kerja Si istri mau ditungguin terus Umurnya 76 ya? Iya Kalau dilihat dari KTP Kalau sekarang umur Rakyat Oh, Pak Wingnya ada KTP Tapi kalau istrinya gak ada 76 tahun Pak Wing hidup di rumah ini Dengan kondisi dia sakit juga ya? Dianya juga sakit kan dia juga selalu Sesek nafas kayaknya Susah nafas kan Karena udah tua Kalau istrinya nilatau ya umur berapa ya? Istrinya kalau lihat di surat pas mereka nisah Itu 45 tahun Tahun dari 2019 Ini 2019 Berarti kalau sekarang 50 kan Nah, di dalam rumah ini Yang tinggal Pak Wing sama istri aja Atau ada anaknya? Enggak, mereka berdua aja Berdua aja Anaknya tau gak? Kurang tau kalau masalah anak Dia gak punya anak katanya Tapi punya anak angkat Tapi udah jauh, udah pergi Udah lama banget Berarti Pak Wing ini anak biologis gak ada Tapi ada anak angkat Cuman sekarang udah gak tau kemana ya Mungkin udah sukses Cuman mungkin bisa ya Gak tau kontak mungkin ya Kayak gitu Tapi temen-temen ini keren banget Kak Sahnes Ini dia Ada inisiatif untuk Memvideo kan Warga Pak Wing Karena seminggu yang lalu baru banget kejadian Suami istri meninggal Satu minggu gak ada yang tau Sampai membusuk Artinya Peran tetangga itu sebenernya penting banget Jadi Jagalah hubungan kita sama tetangga Karena tetangga kalo gak peduli juga bahaya Cuman ini keren banget langkah dari Kak Sahnes dan ibunya ya Terutama kredit juga nih buat ibunya keren banget Mau ngurusin, mau repot-repot Kesana kesini supaya bisa dirawat di rumah sakit ya Dan mudah-mudahan ini juga jadi langkah yang pas Dengan Kak Sahnes memvideokan Akhirnya banyak orang yang tau Tentang kisah Pak Wing Kak aku mau lihat ke dalamnya boleh gak sih? Boleh kayaknya Boleh ya? Boleh ya? Iya Ayo 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 Jadi Sumpah ini Bau banget Dan ini Disini tempat istrinya tidur kan? Jadi istrinya tidurnya disini Disitu tuh ada foto-foto ya teman-teman Nanti gue bakal segerikan foto-fotonya Dan itu masih ada roti baru nih Ini baru nih kayaknya roti ini Enggak Astagfirullahaladzim Ini udah Ini udah Deketin Ini udah berlapuk banget nih Tuh Kelakatan gak? Ya Udah berjamu rotinya Nah ini bagian dapur ya Ini bagian dapur Ada kompor Ada kompor Kemungkinan besar Pak Wing sih Atau istri pake Pake kompor ini kayaknya Walaupun bisa dimasak Pak kompor ini Karena kalo ini udah pada karat semua tuh Sebelah sini udah pada karat Kemungkinan besar pake kompor yang sebelah sini Tapi ini beneran koser banget Serius Tuh Kita bisa lihat bawahnya Ini kalo Kak Sahnes gak video ini Kita gak bakal dateng kesini Dan mungkin orang lain gak akan tau Gak akan ada yang penuh di juga mungkin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dan ini pasti kamar mandi Kalo diliat dari pintunya nih Nah ini kamar mandinya Dan gak ada atap dong kamar mandinya Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Nih Gua mau lihatin ke temen-temen Sebelah sini ya Ya Tuh Dan di atas juga udah gak ada genteng Ya kan Pesannya udah pada robo semua tuh Udah pada hancur Ya Allah Ini Kak Sahnesnya Dan Ini banyak banget barang-barang gak kepakai Sampai sini juga Ini kotor banget disini Kalo untuk tikus-tikus udah pasti ada ini ya Kak Ini gak ada orang yang mau masuk ke sini Gak ada Saya dan mama saya duduk disini Nanya-nanyain Biar Nanya-nanyain Kakek ini sama istrinya Biar bisa dilihat Gini kita ngebayangin ya Kak Kalo ini terjadi pada keluarga kita ya Kak Iya Ini nyawa manusia bukan nyawa Betul Ini harus ditolong Kasian kan Betul aku salut banget sih sama kakaknya Bener-bener berdugi Dengan memvideokan Walaupun kita gak bisa ngebantu secara langsung ya Kak Iya Saya gak bisa bantu kan Secara Ekonomi kalo pina kecil saya mungkin gak bisa bantu kan Mungkin dengan caranya saya bisa bantu Enggak Dan Dengan kakak video ini tuh akhirnya di rumah sakit sekarang Ada pertolongan ya Ibunya ada? Siapa? Ibunya kakak Oh yang depan Itu yang pegang anaknya Oh Oke oke Nanti aku mau ngobrol juga sama ibunya Keren banget ibunya Nah ini Ini dimakanin sama mereka Ini dimakanin? Dimakanin sama mereka Iya Mereka makanin Kasih sama Tentenya tuh udah Oh busuk temen-temen Udah ada belatung Tuh tuh Ada foto juga tuh Ada foto juga tuh Ada fotonya Pak Wim Semasa muda tuh Tentenya tuh Tentenya tuh Tentenya tuh Atau udah lama sakit-sakitan Ada hubungan darah gak sih Bu? Gak ada Sekedar tetangga aja ya? Cuman ada rasa kepedulian Iya Iya Kasihan Sebentar sebentar Siap hari tuh manggil Oh Tentenya tuh Tentenya tuh Tentenya tuh Tentenya tuh Iya Makan sampe ngutang Sampe ngutang Sampai ngutang Ya Allah Kan karena mama ada lalu Iya Aduh Kadangnya Oh sehari-harinya minta-minta Suami istri tuh minta-minta ya Minta-minta juga sesekali Enggak setiap hari Berarti Apa namanya Berarti emang gak punya anak nih ya Ada anak diri Anak diri, anak angkat ya Keluarga Pak Weng sendiri tinggal disini udah lama? Dari kapan? Setahu aku dari kecil Lah sudah ada disini ya Di rumah ini lah berarti itu tinggal Berarti pas ngangkat anak Ibu juga tahu tuh ya Anaknya Pas dia ngangkat sebelah situ Anak tahu Tahu anaknya dimana ya Nah selama itu belum balik lagi anaknya Setelah dia rantau Oh anaknya dulu di lorong sebelah sana Oh ada tau Tapi gak pernah datang lagi Sesekali Sesekali selipat 6 bulan Tapi kapal yang sering dikabarin datang Tapi ini tahu ya Bapak Pak Weng di Bokernak Sakit tahu ya Dulu Eh enggak dulu sih Tahun berapa lama ya Sertifikat rumah mereka tuh pernah dimaling sama orang Oh pernah dimaling sama orang? Mama juga yang pernah dimaling sertifikatnya Sekarang udah balik Sertifikat rumah itu diambil Diambil orang Terus Itu lagi Yuk tolong yuk pulangin yuk Nah Nah Biar gak diambil orang itu ya Karena kalau udah dijual Ini udah gak ada hak lagi Pak Weng ya kan Bahaya Kasian Atau sama Pak Weng ya Oke bu Paling Segitu dulu nanti Aku mau lihat lagi ke dalamnya Sendirian Tadi kan ditemenin Oke Ini coba Gue mau masuk sendiri Mau lihat Kondisi Dalamnya tuh Banyak banget sampah Oh Yang mana tadi gue bilang Ini adalah Tempat tidur dari istrinya Gue mau tunjukin ke kalian Ini di handphone Tadi dikirimin sama Kak Sahnas Ini posisi istrinya tidur Atau kan gak Nah ini posisi istrinya tidur Pas banget ini Disini nih Ada kelambu Tuh Ini istrinya tidur disini Ya kan ada kelambu juga Sama persis Bantalnya Ini Warna pink Dan itu bantalnya warna kuning Ya Allah ya Rabbi Astagfirullahaladzim Dan Ini Jujur Memang baunya Agak kurang sedap Karena juga Apa Si ibunya Dadanya sudah Apa Keluar darah Dan keluar nanah juga Bahkan dari Mata sebelah kirinya Juga mengeluarkan nanah Jadi Memang Baunya disini Kurang sedap ya teman-teman Coba gue mau lihat Ke yang sebelah sini Nah ini ada foto Ada fotonya tuh ya teman-teman Bisa lihat Ini kayaknya foto-foto dari Pak Wing Mau tulis ini muda kali ya Kayaknya itu Pak Wing kali tuh Ini juga ada disini Dan masih ada foto Atau lukisan dari Bung Karno Dan disitu ada Sertifikat Umroh Tuh teman-teman bisa lihat ya Telah melaksanakan ibadah umroh Alhamdulillahirrohim Pak Wing son Abdul Hamid Nama lengkapnya Pak Wing son Abdul Hamid Telah melaksanakan umroh 25 Maret 5 April 2018 Astagfirullahaladzim Dibu'nya kurang sedap cuy dan dinding-dindingnya juga kalian bisa liat ya tuh disini kotor semua dan ini juga rotinya tuh kalian bisa liat udah berlapuk udah berjamur nah ini gue yang penasaran tuh tadi mau spill makanannya dan ini ada beberapa pakaian-pakaian dari Pak Uing dan juga istrinya nah ini bagian sebelah sini kondisinya seperti ini kamar tidurnya temen-temen nah ini foto Pak Uing Pak Uing dan istrinya ini waktu istrinya masih gemuk dan lemarinya ya Allah tuh bener-bener sudah berantakan ya dan ada juga disitu baju dinas sosial kota Palembang Astagfirullahaladzimillah gue pengen banget sebenernya ikut andil untuk bersih-bersih atau menyumbang tenaga supaya bisa membersihkan rumah Pak Uing coba nanti gue bakalan tanya sama Pak RT dan RW mungkin yang ada disini kira-kira berkenan gak kalau gue ingin menyumbangkan tenaga untuk bisa membersihkan atau membantu membersihkan rumah dari Pak Uing tuh kalian bisa liat ya ini areal dapurnya seperti ini ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku Astagfirullahaladzim ya jadi kalian bisa liat ya ini untuk areal dapurnya seperti ini temen-temen dan baju udah mulai basah karena memang gerah banget disini dan ditambah juga banyak nyamuk cuy gue mau ajak kalian masuk lagi ke area bagian kamar mandinya kamar mandinya tuh gak ada atap kalian bisa liat tuh ini gak ada atap dan ternyata rumah ini tidak ada air bersih temen-temen jadi bener-bener untuk airnya menampung dari hujan yang turun jadi kalau ada hujan memang dari sini langsung turun ke bak mandi karena tidak ada atap atau tidak ada gentengnya bener-bener muk cuy jadi untuk air bersih keluarga yang tinggal di rumah ini yaitu adalah Pak Uing dan istri bergantung dari air hujan tapi alhamdulillahnya masih ada listrik iya temen-temen gue ngebayangin kalau ternyata tidak ada video yang di hunggah atau yang di upload oleh Kak Sahnas tadi mungkin sampai saat ini Pak Uing masih ada dalam rumah ini tidak dilayani di rumah sakit mengingat juga effort yang dilakukan oleh ibu dari Kak Sahnas juga luar biasa untuk membantu Pak Uing supaya bisa dirawat dengan layak di rumah sakit ya maaf banget temen-temen gue harus terengah-engah ya ngomong karena ini bau banget astagfirullahaladzim ya untung bisa cepat ditangani cepat ditangani sama pemerintahan karena mengingat juga baru seminggu yang lalu viral satu pasang lansia yang meninggal tanpa orang tahu dan kondisinya ditemukan sudah membusuk jenazahnya ya kita berharap tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti itu di Indonesia di bagian kota manapun ya jadi ini di area sinilah yang bener-bener baunya sangat menyengat temen-temen di bagian sini oke lah kayaknya vlog gue sampai sini dulu nanti gue bakal bikin vlog lagi dengan ART dan juga RW mungkin thank you banget ya temen-temen sudah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik dan insyaallah bisa lebih bermanfaat dengan cara pilih tombol like, komen, subscribe dan share ke temen-temen kalian akhir rata dari gue Irfan Jayani di kota Palembang jangan lupa bahagia ah raus pisang ayo